Membaga Pendidikan Ma'arif N. Kudus akan mengadakan Pekan Olahraga dan Senima Arif atau Pursima Datatul Ulama ke-12 tingkat kabupaten pada Sabtu sampai Ahad 7-8 Januari 2023. Pursima bakal diikuti Sekolah Madrasah Tingkat MISDNU, SMPMTS, MA, SMA, TSMK di bawah Naungan Ma'arif. Pursima melombakan 9 cabang olahraga, antara lain catur, lari jauh, lari sprint, tenis meja, bulu tangkis, bola voli, futsal, sepak takraw, dan selam endo. Sedangkan cabang seni terdapat 14 lomba yakni pencak silat seni, depan bahasa Inggris dan bahasa Arab, kaligrafi, poster, MTK, cipta puisi religi, kemudian karaktikosidah, pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa, film dokumenter NU, serta penulisan biografi KINU. Pada selasa 20 Desember kemarin, Panitia melaksanakan technical meeting dengan agenda penjelasan teknis perlombaan dan drawing pengambilan India. Tempatan pagi hari ini diadakan kegiatan technical meeting untuk persiapan pelaksanaan pekan olahraga seni Ma'arif Nakhutul Ulama yang ke-12 di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan kegiatan di dua tempat technical meeting untuk olahraga berada di aula kantor WCN Kudus, kemudian untuk yang bidang seni berada di SMA, NU, HSM Asari. Kegiatan ini sebagai wujud silaturohim dan komunikasi antara panitia pelaksana dengan pemangku wilayah sekolah madrasah di tingkatan MI, SD, SMP, MPS, MA, SMA, dan SMK. Sebagai peserta dan juga untuk verifikasi data peserta, kemudian juga terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan SMA, tingkat Kabupaten Kudus dimulai dari hari Sabtu sampai dari A'at tanggal 7 sampai 8 Januari 2023. Ini nanti berpusat di Stadion Gor, kemudian juga di sekolah-sekolah madrasah sekolah yang ada di Kabupaten Kudus. Semoga pelaksanaan dapat berdasarkan dengan lancar dan dukungan dari warga nahdiin utamanya supaya kegiatan olahraga dalam proses ini mengolahrakan masyarakat dan masyarakat terlibat dalam kegiatan olahraga salah satunya. Harapannya kegiatan ini sebagai pemetaan potensi, karena setelah seleksi di kecamatan untuk tingkat MSD, juga seleksi di Kabupaten ini berlangsung juga untuk seleksi di Provinsi yang pelaksanaan tanggal 9 sampai 11 Februari tahun depan di Semarang. Jadi ini sebagai untuk pembentukan tim, PORSEMA Kudus, tim Kudus untuk jenjang ke Provinsi. Dari setiap tingkatan jenjang per bidang cabang diambil satu untuk nanti mewakili Kapten Kudus di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan harapan dari seluruh pengurus, panitia pelaksanaan untuk tahun 2023 bisa mempertahankan juara umum yang telah diraih di tingkat Provinsi. Para kontingan peserta PORSEMA terlihat sudah mempersiapkan diri dengan tekat meraih juara. Kesiapan dari MTS SMA Sari 1 untuk menghadapi PORSEMA ini, yakni dengan latihan secara kontinu dan juga sudah memilih beberapa atlet yang terbaik dari MTS SMA Sari 1. Harapannya semoga juara dan dapat mewakili ma'arib Kabupaten Kudus di kancah PORSEMA Jawa Tengah. Selanjutnya dan menjadi bibit-bibit unggul di organisasi NU yang sehat dan juga sportif. Terima kasih telah menonton!